Kita mau angka-angka saja Pak, yang kita pertahankan, maka kalau boleh nanti disarankan kepada Ibu Bupati, satu-satunya cara adalah kita hentikan semua IPA-IPA di perdesaan Pak. Maka yakin saya insya Allah nilainya akan meningkat secara drastis. Makanya Pak, Bapak kan sering aja berkoordinasi sama beliau, bahkan Bapak lebih sering di Gedung Putih daripada di PDAM sana. Berapa persen Pak, saya mendengar bisik-bisik pertangga saya tidak mengerti. Itu perlu dibuktikan Pak, kalau tidak itu bisa jadi fitnah. Berapa persen itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama tahun 2019 dan tahun 2020, apakah ada audit rutin tahunan Pak di PDAM? Dan kalau boleh tahu lembaga auditnya dari mana dan hasil kesimpulan dari audit itu seperti apa? Karena kita semua yakin audit itu tentu lebih menetail, lebih teliti dari RKAP dan realisasinya itu tentu maupun alur-alur prosesnya mereka tentu lebih profesional. Sehingga kami bisa nanti di akhir pansus ini kesimpulannya kita ya fair sesuai dengan fakta yang ada. Ya kami pastikan yang benar pasti kita akan katakan itu benar dan yang salah tetap kita akan nyatakan itu salah. Saya mengucapkan apresiasi terhadap fraksi Demokrat yang menyampaikan komitmennya secara objektif untuk memberikan penilaian dalam proses pansus ini. Sebagai mana Bapak sudah menerima yang kami kirimkan kemarin, itu adalah bagian dokumen yang hasil auditnya Pak. Jadi audit 2019, audit 2020 kami sampaikan. 2019, 2020 alhamdulillah hasilnya wajar Pak. Kalau dalam bahasa PNN, apa namanya, di PNN itu wajar tanpa pengecualian. Jadi kita kan bukan OPD Pak, kita perusahaan, BND. Jadi istilahnya beda. Siapa yang menunjuk auditor KAP untuk membuat laporan keuangan tahun 2019? Ini berasal ke pengakuan dewas Anda sendiri, 2019. Itu klaim yang dewas Pak. Hah? Itu klaim yang dewas. Ya tapi Anda yang menunjuk ya, bukan dewas. Kalau untuk kontraknya ya memang kami, karena kami manajemen. Tapi yang menyampaikannya, yang menunjuknya itu adalah dari Dewan Pengawas. Tidak, ada kok. Ada, ada sortingnya. Kami menanya, KAP yang menunjuk KAP tahun 2019, ketua dewas tidak ada. Ya, 2020 iya, Anda berkoordinasi sama mereka. Itu berdasarkan rapat pansus. Dalam rapat kick-off meeting antara Dewan Pengawas dengan... Tidak, begini aja Pak, artinya kita... Mereka sudah ngakuin Pak, dalam rapat itu ada dari Dewan Pengawas juga. Tidak Pak, yang kita pakai rapat pansus resmi ya. 2019 Anda, 2020, dewas ya, sepengat tahun dewas. Apakah hasil audit itu menyatakan PDM ini sehat atau masih sakit untuk Kabupaten Berau? Alhamdulillah, dua tahun terakhir dan tahun-tahun sebelumnya juga itu wajar. Kalau dalam istilah tadi, di PNS itu WTP gitu ya. Wajah tanpa pengecualian. Kemudian untuk audit kinerja berdasarkan BPP SPAM, itu Alhamdulillah kita masih dalam kategori sehat Pak, Kementerian TUPR. Kemudian, berdasarkan Kemendagri nomor 14, Alhamdulillah kita juga masih dalam keadaan baik. Tekan-tekan pasti ada versi audit BPKP yang 2019. Ini kalau dilihat BP SPAM dan dari BP SPAM dan, ya bersarakan Kemendagri ya. Ini 2019, nilainya lebih turun daripada 2018. Nih ya, jadi kita berbicara tentang hasil akhir. 2018, hasil akhirnya 3,98 nilainya. Tapi 2019, pada saat dinahkodain oleh Pak Dirut dan Dewan Pengawasnya Pak Gazali dan yang lain-lain, ya Pak Rusli dan yang lain-lain, itu sisa 3,62 ya, audit berdasarkan audit BP SPAM. Nah, masuk lagi di tahun 2020, yang kemarin 2019 sudah turun daripada 2018, di 2020 turun lagi. Jadi 3,19. Jadi, berbicara tentang prestasi dewas, ini tidak berprestasi, karena turun. Begitu juga berbicara tentang kinerjanya Pak Dirut, ya. Karena 2019 turun daripada 2018. Di 2020 turun lagi daripada 2019. Ini ada lengkap laporannya. Kalau posisi sehat, masih sehat. Jadi contoh, ya. Contoh. Tahun 2018, hasil akhirnya kan nilai sehat itu misalnya 7, ya. 7. 2018 nilainya 9, ya. 2019, 8. 2020, 7,5. Mengalami penurunan terus, ya. Ini sejalan, ini ada hasil auditnya. Yang sudah diserahkan pihak PDAM. Artinya begini. Apa yang disampaikan Pak Direktur, tadi masih betul, ya. Artinya 2019-2020 dikategorikan masih sehat. Tapi, kalau kita berbicara tentang prestasi kerja, pada saat dewas dinakodain oleh Ketuanya Pak M. Gazali, Direkturnya Pak Seful Rahman, Prestasi kerja PDAM 2019 lebih turun daripada 2019. 2018. Di 2020 lebih turun daripada 2019. Jadi di 2 tahun ini, mengalami penurunan grafiknya. Ya. Ini? Bukan, bukan. Ya. Nggak tahu ya, ini bukannya nilai kita. Tapi ini kan BPKP. Ya. Jadi kita sudah cek semua laporan BPKP itu selama Bapak menyabat 2019-2020 tidak lebih baik daripada 2018. Turun semuanya. Jadi Bapak lihat di poin 3 Pak di BPKP itu? Itu ada. Nggak Pak, kita berbicara nilai aja Pak. Itu sudah yang matematiknya. Kita coba meningkatkan. Ya, itu kan alasan-alasan. Dari tahun 2018 itu cuma 2 nilainya Pak. Karena kita mengalokasikan dana cukup besar, naik menjadi 5. 5 itu nilai tertinggi Pak. Pak, Pak. Ini kan laporan BPKP ada, nanti kita lihat kan wartawan. Ya, jelas aja itu. Saya bisa jelaskan juga tentang laporan BPKP Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak bisa menjelaskan, ya bagaimana BPKP ini? Intinya dari BPKP turun Pak. 2018, lebih tinggi daripada 2019 dan 2020. Itu ada, tergambar. Ya. Itu jelas. Jadi Bapak, kinerja Bapak itu? Boleh kami jelaskan sekarang atau gimana Pak? Nanti-nanti Pak. Ya, nanti. Berarti kan kinerja Bapak itu tidak baik. Nah, kemudian. Baik Pak kalau di sini Pak? Ya, iya. Artinya tidak baik daripada 2018. Ya, kalau berbicara tidak baik itu bukan tidak baik sesuai dengan nilai BPKP. Artinya saya ngomong tidak lebih baik daripada 2018. Ya, itu kan jelas ngomongan saya. Masih baik, masih baik. Tadi kan sudah saya sampaikan. Masih dalam kategori baik, 1920. Tapi nilai kinerjanya turun terus, turun gunung daripada 2018. Ya. Kinerja itu lebih banyak dipengaruhi karena beberapa faktor. Satu diantaranya adalah karena adanya COVID, Pak. Tadi sebenarnya... Pak, begini Pak. Begini Pak. Berbicara tentang hal itu nanti Bapak kompensi sama BPKP. Kami menerima data baku dari BPKP. Intinya turun. Ya. Jadi kalau Bapak mau jelaskan pada saat Bapak diperiksa sama BPKP... Sudah kami jelaskan juga, Pak. Cuma maksud saya biar di forum ini sudah jelas. Tapi dalam pengertiannya begini. Bapak sudah jelaskan, tapi tetap nilainya turun. Ya. Itu kan sudah jelas. Kalau kita mau angka-angka saja, Pak, yang kita pertahankan. Saya mendengar bisik-bisik pertahankan, saya tidak mengerti. Itu perlu dibuktikan, Pak. Kalau tidak, itu bisa jadi fitnah. Ya. Berapa perkara gitu, Pak. Masa Ibu. Ini sudah leluh malam. Tadi kita sudah leluh semua. Ya, memang. Mungkin tidak usah diperpanjang itu. Baik. Itu urusan... Ini kita berbicara... Baik. Namun kalau kita melihat dengan laporan keuangan dan laporan pemasukannya ini tidak balan. Ya, artinya itu sudah pasti ada masalah. Itu saja. Terima kasih.